Sementara itu saudara, harga cabai keriting di pasar tradisional melonjak hingga dua kali lipat dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai keriting naik tak hanya dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi, namun juga dipicu oleh cuaca buruk yang terjadi sejak sepekan terakhir. Pengunjung di pasar tradisional kota Gorontalo mulai mengeluhkan harga cabai keriting yang melonjak hingga dua kali lipat. Keluhan disampaikan karena harga cabai rawit yang sebelumnya hanya dijual Rp30.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga ini warga pun terpaksa menunda untuk membeli cabai keriting. Kalau minggu lalu turunkan beli harga itu Rp30.000, tapi sebenarnya Rp60.000. Rp60.000. Jadi ibu biasa membeli cabai keriting juga? Iya, biasa. Tapi sekarang ditunda untuk membeli ya? Masa-masa lihat-lihat harga yang berpaksa. Pedagang menyebut harga cabai keriting naik terjadi sejak tiga hari lalu. Kenaikan tak hanya dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi, namun juga dipicu oleh cuaca buruk. Untuk menghindari kerugian, pedagang juga terpaksa mengurangi stok pembelian dari Tengkulak. Pasalnya, semenjak harga cabai keriting naik, pembeli turun hingga 50 persen. Penyebabnya ya cuaca baru kenaikan harga BBM, dari ongkos ojeknya ada kenaikan dua kali lipat per kilo. Ada dampak ke para panggilan? Dampak sekali, ongkos ojek. Jadi kurang ya? Kurang, iya, turun. Turun kurang persen? Sampai 50 persenan turun, iya. Harga cabai keriting ini diprediksi akan terus naik, karena sebagian besar stok cabai keriting yang masuk ke Gorontalo dipasok dari Sulawesi Tengah.